Keluarga korban ledakan petasan di Kabupaten Gediri ini masih menunggu anggota keluarganya yang dirawat. Kedua korban selamat kini menerima perawatan intensif di RSUD Kabupaten Gediri. Sebelumnya, tiga orang di Kecamatan Kepung Kabupaten Gediri menjadi korban ledakan petasan yang dirakitnya. Satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar dalam kejadian itu. Kini, dua korban yang mengalami luka bakar masih menerima perawatan intensif. Bahkan, satu orang korban akan dirujuk untuk menerima penanganan medis yang lebih serius ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Untuk dua korban, untuk hari ini, yang satu sudah bisa kita tangani dan sudah masuk di ruangan. Jadi, gawat daruratannya sudah kita tangani. Insya Allah, gawat daruratannya sudah kita tangani lagi. Tapi untuk korban yang satu lagi, sekarang masih kita tangani di unit gawat darurat ini. Dan kemungkinan nanti kalau memang kita tidak bisa menangani, akan kita usut ke fasilitas yang lebih tinggi lagi, yaitu Rumah Sakit. Insya Allah, nanti termasak surabaya di dokter sekolah. Seberapa parah sudah kondisi beban? Untuk seberapa parah kondisi beban, karena ini luka ledakan yang pertama, pasti ada omar, ada luka bakar, dan kemungkinan masih diinvestigasi adanya patah pulang yang mungkin lebih lanjut berdatangan. Sebelumnya, polisi juga telah membawa sisa bubuk mesium yang digunakan untuk merakit petasan tersebut. Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam pendalaman penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur